Halo semuanya kembali lagi di channel gue video ini dan oke di video kali ini guys gue bakal coba untuk mereview tekstur pack jadi disini gue bakal coba untuk mereview atau mungkin men-showcase ya lebih tepatnya men-showcase resource pack yang mungkin ada dari kalian tunggu ya ini adalah tekstur pack youtuber ya youtuber satu hari dan oke kita lanjut kejahat ke video tapi sebelum itu gue mohon kepada kalian untuk tekan tombol like ya sekarang juga dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng dan subscribe ya dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga dan oke kita langsung mulai aja ke videonya ya let's go oke guys jadi tekstur pack kali ini itu tekstur pack buatan youtuber yang bernama pao pao nah tekstur pack ini itu adalah tekstur pack mcpc dan sebenarnya guys tekstur pack ini belum update ke 1.19 yang official cuman disini gua kayak apa ya kayak yang ngeliat aja mungkin mirip-mirip gitu kan cuman ini enggak 100% mirip sama yang aslinya guys ya jadi enggak 100% mirip sama aslinya cuman ini emang udah dari versi sebelumnya jadi dia udah pernah update versi sebelumnya dia udah oke jadi ya untuk bagian kayu seperti ini kurang lebih dan setau gua kayu dia bangpapal itu biasa ya enggak ada spesialnya dan untuk bagian orsina untuk orsnya sendiri itu setau gua ini bangpapal itu teksturnya seperti ini guys jadi tekstur semua tekstur semua orangnya itu old semua guys mau ada gold lapis redstone emerald bahkan sampai yang neder-neder nya kayak gold dia ini apa gold or ya terus juga ada netherite dan juga quartz ya jadi kurang lebih kayak begini Oke lanjut disini belas sini kita punya yang namanya 117 teman disini belum di update belum ada apa-apa ya dan untuk bagian stone seperti ini untuk bagian stone break kapal stone dan stone biasa seperti ini dan Oke selanjutnya untuk bagian apa ini concrete concrete powder terus juga ada wool seperti ini ya guys ya terus juga ada bagian armor untuk untuk armornya sendiri kalau misalnya kalian lihat ini tuh apa ya 16-16 cuman yang beda ini cuman netherite yang doang ya ini adalah gold diamond netherite guys ya oke mantap banget dan untuk bagian toolsnya untuk bagian dari apa namanya stone x stone x stone wood terus gold Iron nah itu tuh enggak diubah guys ya nah yang diubah ya cuman bagian netherite dan juga diamond nah contohnya gue punya diamond shovel ini yang dari tadi gue pegang nah kalau misalnya kalian lihat diamond shovel gue itu berwarna biru yang lebih di tekstur teksturing lagi dan oke lanjut aja disini kita punya yang namanya ya ini dia glowberry terus ada ya pokoknya kayak beginilah untuk bagian sini tuh setau gua nggak banyak diubah ya masih default 16 pada umumnya dan oke untuk bagian ini apa namanya netherite nah netherite kan untuk bagian nether kurang lebih seperti ini stromlight nether break ya kan basalt terus juga ada bagian glass nah untuk glasenya itu seperti ini untuk kacanya itu lumayan bening ya main bening dan main bagus cuy oke nah lanjut disini untuk bagian bloks-bloks lain kayak router dirt terus juga ada tuff ada sponge ada obsidian ya kurang lebih seperti ini dan untuk bagian furniture seperti ini kayak ada komposter barrel juga ada anvil ada kartografi ada blaze furnace dan ada crafting table nah disini itu guinya sudah diubah ya seperti aslinya jadi kalau kalian lihat ini sudah berwarna kuning seperti ini ya tuh udah berwarna kuning seperti aslinya guys sabar nah jadi udah berwarna kuning seperti aslinya ya seperti java dan ya kurang lebih seperti ini guys oke oke lanjut kita akan lanjut ke sebelah sini nah untuk bagian pohon-pohonnya itu default seperti ini dan gua nggak tahu kalau misalnya pohonnya itu apakah ada yang berwarna lain mungkin warna pink atau kuning autumn gitu kan nggak tahu cuy aku nggak ini ya tahu aku nggak ada sih untuk bagian burst-nya cuman kalau misalnya nanti salah gitu kan mohon maaf ya karena aku nggak bisa ini infonya karena dari bawang pohonnya sendiri aja belum update ya belum diberikan update singkatku jadi ya sudah lah ya pokoknya kurang lebih kayak gini Oh ya untuk bagian bug itu pasti kalian udah tahu dari tadi udah kelihatan jadi bagian bawah itu di bagian hotbar itu kalian bisa lihat itu ada XP nya nah yang dimana kalau misalnya creative mode itu XP itu nggak pernah muncul ya guys ya XP helper nah tapi disini XP muncul mohon maaf ini ngebak kayak mungkin karena UI I don't know dan ya aku rapi kayak gini ya untuk bagian itemnya dan oke untuk itemnya ya sepertinya kurang lebih guys ya untuk netherite nya sepertinya ada gold-gold nya dan ya oke ini mantap banget dah dan oke langsung aja disini kita punya mapload dan kawan-kawan ada kasur juga yang nggak ada diubah sama sekali untuk bagian tools juga sepertinya kurang lebih 16 default ya dan oke untuk bagian tekstur bawah ini sebenernya gabang yang ada diubah menurutku dan ya ini kurang lebih seperti ini pumpkin terus juga apa namanya warped warped crimson yang warped crimson terus juga ada misalium ada ponsel dipet dan juga kreis terus juga ada krok-krokora nah itu dia ada chorus juga ada telur naga ada penyu dengan kopep ini ngapain dah penyanyeng aja deh sebetul terus Oh my god yes Oh oh tiga Oh lucu juga ini kenapa jadi review by penyemuh guys oke lanjut sini juga ada es ada deadbush ada dilipet dan ada bambu dan ya lanjut aja disini kita punya namanya sapling nah untuk saplingnya kurang lebih seperti ini dan untuk bagian pot potnya kurang lebih seperti ini dan untuk bagian bunga-bunganya kurang lebih seperti ini guys aja jadi untuk textur bagian satu ini tuh textur bagiannya bang bawah itu nggak banyak yang diubah jadi kayak beberapa doang diubah cuman diubahnya secara bagus pokoknya tuh diubahnya tuh yang penting-pentingnya aja guys Nah itu dia ya nah chest seperti ini dropper dispenser terus ada deluxe sensor repeater komparator Terus juga ada blok pencahayaan ada TNT Stinky piston piston banner dan juga coral rest on dust Terus juga ada target block ada chain ada n crystal ada pressure plate dan button Terus juga ya pokoknya kurang beginilah untuk bagian eh si bloks bloksnya ya dan ya untuk botnya juga sama seperti ini untuk bagian n portal terus juga dan nether portal ya aku nabi ke seperti ini bisa untuk atau shaker seperti ini dan untuk gaya sudah terubah menjadi warna kuning guys Oke lanjut selesai ini kita punya namanya armor-armor player dan juga kuda seperti ini untuk makanan-makanannya seperti ini guys ya untuk makanan kuku kecikkan potato bread terus juga untuk bagian musik-musik disnya seperti ini guys dan ya ini mantap banget selanjutnya untuk bagian item lainnya kayak trident terus juga ada ada candle ya seperti ini untuk bagian candle sendiri ini masih default untuk bagian fishing rodnya juga default untuk bagian paket-paketnya itu default juga ya Oke enggak ada yang diubah bagian baketnya dan untuk bagian item lainnya kesel-kesel dan boat seperti ini ya guys ya oke lah Oke untuk bagian malam harinya ya kita bakal cek untuk bagian malam hari wait Oke untuk bagian siang hari aku nabi kayak kayak gini dan untuk malam hari sahabatnya guys ya ini default juga ya jadi nggak ada terlalu spesial-spesial amat dan bagian suruh mode nah untuk suruh mode modenya untuk hunger bar nya biasa untuk XP bar nya rainbow dan untuk bagian health bar nya itu ada merah dan kuning ya by the way ini yang gue yang ngedesain health bar nya gue ya jadi ya udahlah ya jadi by the way kalau misalkan gak tau dulu itu gue yang ngedit-geditnya punya GI nya Bang Pawel ya jadi oke lanjut aja disini kita punya bagian hujan wih sama untuk bagian hujannya itu eh oke oke untuk hujannya sendiri kayaknya masih ada bug dimana konsek kalian lihat itu partikel dari hujannya masih mini-mini guys ya masih kecil-kecil semua jadi mungkin nanti gua bakal fix bug itu guys ya jadi akan tunggu aja konsek androtect pack ini kemungkinan bugnya sudah terfix oke oke selanjutnya untuk bagian axolotl terus juga ada glowskid wolf terus juga ada villager ada villager ada juga iron golem gitu kan nah sepertinya kurang lebih mereka guys jadi ya ini udah main mantap selanjutnya untuk dronet terus juga ada silverfish terus ada juga apa yang namanya cow ya sapi domba dan juga ayam ya mereka ini masih default sing aku itu di bagian mob itu enggak banyak yang diubah eh enggak terlalu banyak yang diubah ya bagian mobs nya tauku nah jadi untuk bagian mobs mobs nya itu kurang lebih seperti ini guys ya dan ya untuk bagian ilama ya wandering trader ya terus juga ya pokoknya kurang lebih ini lagi saya untuk bagian mobs mobs ya guys Oke kita langsung lanjut aja skip ke bagian 1.19 Minecraft update world update dan disini untuk bagian 1.19 nya juga berubah ya guys tadi ada ngoncat itu apaan nih jadi ya udah lah btw ini mapnya belum 100% jadi ya untuk 1.19 guys jadi kalian tunggu aja eh maksudnya tuh eh mungkin ada beberapa blocks atau mob yang belum muncul mungkin cuman dikit ya mungkin warden doang gua lupa cuman ya udah lah oke jadi langsung aja untuk bagian mangrove mangrove nya seperti ini nah untuk bagian mangrove plank mangrove lift terus juga ada mangrove roots ya ini seperti ini terus mangrove log mangrove door yang trapdoor dan juga door juga ada bagian mangrove mod 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 sama mod mangrove ya apa nggak tahu ini apaan cuy mod root apa-apa ya nggak tahu cuy ya udah lah untuk bagian pager-pager kayak pager terus juga ada fans gate ada fans terus juga ada mood brick packet mood terus juga ada mood wall dan juga mood stairs seperti ini dan untuk bagian bootnya seperti ini mangrove boot c-sweet boot ya seperti ini kurang lebih dan untuk bagian tadpole seperti ini paket of tadpole dan frog spawn ini kenapa ada air tadinya ini ada frog spawn cuman terlalu cepat menetas ya untuk si frog spawnnya jadi ya udah lah untuk bagian telur eh telur kan untuk bagian eh block cahaya yang dapatkan dari frog seperti ini untuk bagian mobsnya seperti ini nah kalau misalkan lihat ini kenapa berantakan saya habis ngasih gelut sama warden jadi nggak sengaja kespawn jadi sebenarnya disini ada barir ya guys nah disini ada barir nih gua nggak bisa kesini ya tuh cuman eh gua malah nggak masukin wardennya malah dikeluarin dan akhirnya malah gelut sama warden guys ya kurang lebih kayak beginilah jadi ya untuk bagian mobsnya frog sama ally seperti ini untuk bagian fainnya seperti ini kok katalis kok skok apa namanya shrieker ya terus juga ada school sensor dan ada reinforce deepslate guys nah untuk skoknya seperti ini skok blognya ya kalian bisa lihat terus skok blognya seperti ini dan ya pokoknya ini udah update 1.19 guys oke oke temen mungkin lagi download video kali ini thank you banget yang nonton video kali ini jangan lupa tinggal like share and subscribe-nya terimakasih sudah klik like share and subscribe-nya link downloadnya gua kasih di deskripsi mungkin bug beberapa bug kayak misalnya hujan tadi mungkin gua bakal fix juga jadi ya terima kasih nonton video kali ini dan kita akan kembali lagi di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati